Pemirsa demikian cuplikan persidangan ke-21 hari ini, tepatnya sebelum diskors untuk menuju rehat sholat maghrib, kita masih menunggu jalannya persidangan yang akan dipimpin oleh Majelis Hakim, dan mendengarkan keterangan dari, masih dengan saksi Ali Digital Forensik, Rismon Sianipa, yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica, yaitu Otto Hasibuan. Sebelumnya kita saat ini kembali menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bersama rekan Laura Elvina, yang saat ini sudah bersama Ali Digital Forensik, AKBP, Emnu Al-Azhar. Laura, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zaki dan juga pemirsa kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, masih menunggu kembali dimulainya sidang dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salehin, dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan masih akan mendengarkan keterangan dari saksi ahli IT, yakni Rismon Sianipar. Dan dalam persidangan sebelum di Skors tadi, ahli digital forensik yang pernah dihadirkan oleh jaksa penutut umum yakni Emnu, sempat dihadirkan kembali dalam persidangan. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Emnu, dan kita akan berbincang sedikit mengenai jalannya sidang yang tadi sempat dihadiri oleh Emnu. Selamat malam, Pak Nuh. Selamat malam. Pak Nuh, ini kelihatannya Anda tadi agak sedikit emosi dalam ruang sidang, ada apa sebenarnya? Sebenarnya bukan emosi, kita hanya menegakkan sesuatu yang benar. Jika itu memang dibutuhkan untuk suara tegas, kita harus suara tegas, karena itu benar. Kalau kita ngomong suatu kebenaran dan kemudian kita diamkan saja, itu namanya kita lemah. Kebenaran seperti apa sebenarnya yang ingin Anda ungkapkan di sini? Kalau kita ngomong digital forensic, that's scientific. Digital forensic, that's scientific. Video forensic is scientific. Kalau kita ngomong itu digital forensic, harusnya ada kaida-kaida, ada metodologinya. Digital forensic memiliki tiga pilar yang jelas. Pertama, kompetensi SDM, qualified SDM. Yang kedua, SOP, stand-up operating procedure. Yang ketiga, itu adalah hardware software. Tidak bisa seseorang itu melakukan digital forensic analysis kalau tidak memenuhi tiga hal ini. SDM, qualified SDM, IT itu berbeda dengan digital forensic. IT itu adalah umum, digital forensic adalah khusus. Sama seperti kedokteran. Dokter umum tidak bisa berbicara tentang dokter forensic, karena itu khusus. Nah, kalau dia ngomong sebagai ahli digital forensic, dari mana dia mendapatkan kompetensi sertifikasi di bedanya itu harus jelas. Bukan hanya sekedar training. Ada-ada-ada, sama kayak dokter forensic, tidak hanya sekedar training satu minggu, dua minggu, langsung ngomong dokter forensic. Itu ada background akademiknya. Yang kedua, stand-up operating procedure. Kalau kita ngomong SOP, stand-up operating procedure, itu harus jelas. Mengacu ke mana? Punya tidak stand-up operating procedure? Kalau kita, kita jelas mengacunya. Mengacu kita ke peraturan kapus lavar yang kita miliki, kemudian kita memiliki ACPO guidelines yang kita acu, yang tadi ditampilkan tentang prinsip-prinsip dasar digital forensic. Itu yang tadi kita tanya. Kemudian yang ketiga, hardware software. Hardware software tidak boleh sembarangan. Terus terang, dalam dunia digital forensic itu ada namanya software-software sampah. Oleh karena itu, software-software itu harus diuji. Dalam dunia computer forensic tools testing, di Amerika Serikat itu ada namanya dobot testing. Uji dobot untuk memastikan apakah software computer forensic itu layak untuk digunakan dalam kegiatan digital forensic analisis atau tidak. Artinya sudah distandarisasi seperti itu? Betul sekali. Dan kalau misalnya kita tanya, apakah software yang kita gunakan itu sudah tercetandar setelah apa tidak? Software yang kita miliki juga dimiliki oleh teman-teman FBI, teman-teman AFP, teman-teman Interpol. Mereka menggunakan software yang sama, sudah tervalidasi. Bagaimana ahli dari pihak sudah validasi belum software-nya? Di sini Anda ingin mengatakan bahwa meragukan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli digital forensic seperti itu? Seseorang tidak bisa dengan enaknya menepuk dada terlalu kencang, eh saya digital forensic, tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Digital forensic harus memenuhi dua kaida. Dia memenuhi background akademik, dia memenuhi praktis, prakteknya. Tidak bisa seorang dengan jago teori renang, tapi tidak pernah praktek renang. Dia bilang, saya ahli renang. Atau dia jago teori menyetir mobil, tapi sedikit praktek menyetir mobil. Dia bilang, saya ahli menyetir mobil. Tidak bisa seperti itu. Artinya harus ada, harus ada belajaran akademiknya, harus ada sertifikasinya, ada-ada, ada tahapan-tahapannya. Tidak semudah kalau kita punya software, langsung kita main klik-klik-klik, kita bilang, ini hasil video forensic. Tidak sesedahkan seperti itu. Baik, nah ini juga saya tanyakan tadi kepada Mas Christopher, bahwa sumber yang dimiliki oleh Rismond, sebagai saksi ahli dari penasihat hukum, itu diambil dari beberapa rekaman TV, seperti itu. Sedangkan Anda adalah kopi, begitu ya, mengopi dari bukti yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini ada perbedaan, tadi juga dikatakan bahwa, sepertinya ini ada modifikasi ilegal di sini. Menurut Anda seperti apa? Kalau kita menggunakan kacamata kuda, kita mau menunjukkan, ada orang buta mau menunjukkan ini loh, gajah itu seperti ular, karena yang dipegang hanya buntut saya, tidak seperti itu. Jadi kalau tidak ada seorang pun, ahli digital forensic dunia, yang menggunakan rekaman TV, untuk menjelaskan apa-apa yang sedang terjadi di sana. Mereka paham, rekaman TV itu hasil olah studio TV juga, ketika di-capture sama TV, kemudian itu nanti diolah di studio TV, kemudian nanti ditampilkan di TV. Kalau ada distorsi, hal yang wajar distorsi. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan rujukan untuk analisis, menggambarkan apa yang sedang terjadi. Mana yang terbaik? Ambil dari DVR-nya. Nah DVR itu suatu bukti yang sangat bagus sekali. DVR diambil, kemudian bisa ekstraksi file, file ekstraksi itulah yang nanti di-analisis. That's the good way. Nah ini tadi kan juga dikatakan, mungkin kita langsung membahas, jari telunjuk itu sepertinya, nggak mungkin itu ada yang jari telunjuk panjang seperti itu. Nah Anda melihatnya, kalau di-analisis Anda itu seperti apa sih sebenarnya jari telunjuk itu? Kalau misalnya di tayangan rekaman TV, ada jari maklampir di tangan Jessica, ya wajar saja memang di situ ada distorsi. Tapi begitu kita lihat di rekamannya, analisis kita berdasarkan resource rekaman CCTV yang sesungguhnya, ternyata tidak ada, kan memang tidak ada. Itu hanya masalah distorsi, karena kebetulan TV, handycam TV, menshooting yang ada di kita kemarin analis, jelaskan di persidangan, itu berdekatan dengan daun pisang yang ada batangnya, kemudian berdekatan segaris dengan tasnya Jessica. Siapapun ahli video forensik akan bilang itu distorsi, kenapa itu dibilang tempering? Hal yang aneh, makanya dalam dunia digital forensic analyst, investigator, ada sertifikasi, tidak bisa sembarangan menjustifikasi tempering. Tempering itu tidak sesederhana, tempering itu adalah ada objek diambil, tidak ada objek dikasih, kemudian ada frame yang belum ada dikasih ada. Sederhananya mungkin ada proses editing seperti itu ya? Editing itu ada dua, editing yang memang mengubah objek, sama editing yang sifatnya enhancement, dan itu lumrah enhancement. Sama seperti ada rekaman CCTV, menunjukkan adanya sepeda motor, tapi di ruang yang kurang cahaya, karena itu malam hari. Kalau kita lakukan enhancement menambah cahaya, itu hal yang lumrah, dimana-mana pun video forensik analisis dunia, di Interpol sekalipun, itu wajar. Oke, Manu ini terakhir mungkin, kalau misalnya kita melihat ada perbedaan sumber, begitu ya, dengan antara Rismonsian Ibar, dan juga Anda, dan juga Mas Christopher, itu yang Anda sebut bahwa ini tidak Apple to Apple? Ya, kalau tadi saya sudah bilang, tolong tunjukkan, kebetulan kan, Oto Hasibon menunjukkan prinsip-prinsip dasar digital versi, yang kita gunakan, yang kita adopsi dari ACPO. Di situ sudah jelas sekali, prinsip yang ketiga boleh diuji oleh pihak ketiga. Kalau gitu, Apple to Apple. Terus, ada tiga syaratnya, resource filenya sama, SOP-nya sama, hardware software-nya sama. Akan hasilnya sama, jelas sekali ditulis di situ, the same result, dibilang di situ. Artinya, Apple to Apple. Kalau misalnya terjadi pembohongan, akan kelihatan. Makanya saya bilang di persidangan tadi, oke, silakan, kita tidak masalah, kalau memang mau diuji sama pihak ketiga, ini resource file kami, oke, kita pinjamkan, kalau memang dia butuh software kami, ini SOP kami. Ayo, tunjukkan, mana itu yang jari malam, tidak akan ada, karena kita sudah lihat, software yang kita gunakan, itu software yang dipakai di seluruh dunia. Kita juga sudah punya, tidak hanya serah klik-klik, ahli digital versi, tidak hanya sekedar klik-klik software, tidak seperti itu pemahamannya. Oke, kata Majelis Hakim, diambil jalan tengah, resource file yang sama, kemudian software yang berbeda, ke SOP yang berbeda, diambil jalan tengah, ternyata tidak juga, padahal yang memulai pertama kali untuk meminta konfrontasi adalah berhubungan. Begitu saya datang, oke, kita tunjukkan, dia pertama kali meminta konfrontasi, yang dibilang kita itu ada jari mak lampir, ternyata kita mau, dia tidak mau, apa ini? Artinya, kebenaran itu harus tegak, harus tegak kebenaran itu. Jangan sampai kebenaran yang sudah jelas, dikarenakan pintar berkata-kata, menjadi abu-abu, kasian masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Nuh, tapi mungkin tadi di persidangan, sayangnya Anda tidak diberikan waktu banyak lagi ya, untuk memberikan keterangan, karena memang sudah habis waktunya dari Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Pak Nuh sudah bergabung bersama kami di sini. Itulah pemirsa wawancar kami bersama dengan M Nuh, selaku ahli digital forensik, yang pada persidangan sebelumnya, juga pernah diadakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk memberikan kesaksiannya. Dan tampaknya sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat, untuk kasus pembunuhan wayan Wina Salihin ini, akan segera dimulai, namun untuk sementara, kita akan kembali dulu bersama Zaki Hussein, di Studio Zaki.